Saya ini menjemput takdir, jadi tenang aja. Kalau bapak tadi saya presiden, gak ada di cara-cara lagi. Ya, jadi itu aja. Tapi siap bang yang ketika nanti duit oleh orang-orang masyarakat? Kedapa gak siap, kita jadi dikader sama Bunga Pancasila oleh dari NOB Untuk jadi pemimpin nasional, salah satu jadi presiden dari NOB Kita sudah jadi Ketua DPD RI, sekarang tinggal satu langkah, 3 Presiden RI. Ini hasil pengadilan dari Bunga Pancasila. Pak Polan Pak Polan, Pak Polan, Pak Polan. Partainya biar Allah yang nyariin nanti, tenang aja. Bang terkait itu bang, ada usulan PPKM dicabut di pusat ini bagaimana bang? Yang kelasnya, kita lagi berjuang di MK Kita harus sadar bahwa MK diirikan pada saat itu Untuk menegangkan konstitusi, untuk menjaga konstitusi Sedangkan di konstitusi, di pasar 6A Itu tidak ada sama sekali yang memberi ambang batas 20% Untuk jadi calon presiden. Tapi kenapa di undang-undang nomor 7 tahun 2011 Di pasal 222, itu ada ambang batas 20% Ini tugasnya MK untuk menurut hapus Kalau sampai MK tidak menghapus, ada apa dengan MK? Oh itu silahkan ditolak Tapi ya kalau ini, ini yang sudah menggugat Itu adalah lembaga tinggi negara Lembaga tinggi negara yang namanya DPD RI Ini sekretar lembaga antara DPR dengan DPD Di sinilah presiden, saya harap untuk ikut turun tangan Melakukan tindakan yang positif Salah satunya adalah perintahkan MK Untuk lepas itu pasal 222 yang melanggar konstitusi Harus diintervensi sama presiden Nah disini presiden diuji untuk menegakkan kebenaran Dan MK pun juga diuji untuk menegakkan kebenaran Jadi ingat ya Bahwa konstitusi tidak ada ambang batas Untuk pencalonan presiden Kedaulatan rakyat harus kita pegang Jangan lupa untuk menegakkan kebenaran